Seorang imam dalam perjanjian lama adalah seorang yang berdiri menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Dalam imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan begini, kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas medsba, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu maka ia menjadi tahir. Ini pekerjaan, ini tugas dari seorang imam. Sebagai perantara, sebagai pendamai antara manusia, umat Tuhan dengan Tuhannya. Ingatkah saudara bahwa 1 Petrus pasal yang ke-2 katakan begini bahwa Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi semua kita di dalam perjanjian baru kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi imam berarti ini yang harus kita lakukan. Kita adalah perantara juga. Ada orang-orang berdosa di luar sana yang membutuhkan Tuhan. Kita hadir, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi perantara di antara mereka. Cuma persoalannya di sini bahwa yang Tuhan mau kita bukan cuma sekedar jadi perantara semata. Kita bukan cuma sekedar jadi pendoa semata. Tetapi kalau kita dipanggil menjadi imam, kita punya satu rule model tentang imam yang sejati. Tentang perantara yang sejati. Ibrani pasal 4 mencatat tentang kita punya imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini poin yang saya mau katakan buat setiap kita. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah perantara. Kita adalah penghubung antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Tapi sayangnya hari ini, imam-imam yang mengerjakan fungsinya ini, mereka mengerjakannya tanpa empati. Mereka gak bisa merasakan kelemahan-kelemahan orang-orang yang sedang menderita. Kalaupun mungkin ada orang yang datang kepada kita dan minta tolong didoakan. Buat kita cara gampangnya adalah, ya nanti saya doakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendoakannya dengan empati? Apakah waktu kita mendoakannya kita menjadi perantara antara dia dengan Tuhan, Kita mendoakannya dengan sebuah perasaan dimana gini. Kita bisa merasakan kelemahannya. Kita bisa merasakan kesusahannya. Kita bisa merasakan penderitaannya. Bapak Ibu Selanikasih Tuhan, Jadilah perantara-perantara yang memiliki empati. Yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan orang-orang yang datang dan minta tolong kepada kita. Entah untuk mendoakannya, Entah untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jadilah perantara-perantara yang memiliki empati. Yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah perantara-perantara yang memiliki empati.